Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron Satu cinta dua hati dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru Seputar alur dari cerita sinetron Satu cinta dua hati yang tentunya Akan semakin seru, semakin menegangkan Dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron satu cinta dua hati Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Fatan yang pada akhirnya akan menemui dokter Yang telah memeriksa Pak Rashid Nah apakah nantinya Fatan akan menemukan informasi Tentang kesehatan Pak Rashid Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa di episode sebelumnya Bu Lidia benar-benar ingin tahu Penyakit apa yang saat ini Sedang diderita oleh Pak Rashid Namun saat itu Bu Yana tidak mau memberitahukan hal itu kepada Bu Lidia Oleh karena hal itu Bu Lidia yang marah sengaja Mendorong Salwa yang pada saat itu sedang memegang teko air panas Sehingga hal itu membuat tangan Salwa pun ketumpahan air panas Hingga merah dan hampir melepuh Ya kejadian itu membuat Rido dan juga Fatan pun menjadi berselisih paham Dan bahkan mereka berdua sampai baku hantam Untung saja Bu Lidia dan juga Bu Yana berhasil untuk memisahkan mereka berdua Namun tentunya Fatan tidak menyerah semudah itu Fatan menyuruh Alisa untuk diam-diam mencari tahu informasi tentang siapa saja dokter yang telah memeriksa Pak Rashid Dan Alisa pun menemukan salah satu dokter Ahli syaraf ya kawan-kawan Dokter itu bernama Dokter Gunawan Tak hanya itu Alisa juga sudah menemukan alamat tempat dokter tersebut Pratek ya kawan-kawan Sehingga saat itu Fatan pun ingin langsung bergegas untuk menuju ke rumah sakit tersebut Namun untung saja hal itu didengar oleh Rido Sehingga Rido pun sudah mewanti-wanti dokter Gunawan Untuk tidak memberitahukan informasi apapun tentang Pak Rashid kepada Fatan Ya Fatan mungkin benar-benar akan datang ke rumah sakit tersebut Dan bertanya kepada dokter itu tentang penyakit apa yang saat ini sedang diderita oleh Pak Rashid Namun untung saja dokter Gunawan telah diberitahu oleh Rido Untuk tidak memberitahukan tentang permasalahan kesehatan Pak Rashid kepada anaknya Yang bernama Fatan Rido juga menyarankan kepada dokter Gunawan Untuk memberitahukan kepada seluruh staff di sana Untuk tetap diam dan tidak memberitahu informasi apapun tentang kesehatan Pak Rashid Sehingga kemungkinan besar rencana dari Fatan untuk mengetahui Penyakit yang diderita oleh Pak Rashid pun akan gagal Ya kawan-kawan Fatan tidak akan menemukan jawabannya di sana Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun meskipun begitu Fatan justru malah semakin curiga ya Ya kawan-kawan Fatan pasti akan mencari tahu tentang informasi ini melalui cara lain Fatan yakin bahwa ayahnya telah menyuruh dokter tersebut untuk bungkam dan merahasiakan tentang kesehatannya Ya Fatan memang memiliki rencana yang busuk ya kawan-kawan terhadap Pak Rashid Karena jika nanti Fatan sampai mengetahui bahwa Pak Rashid memiliki penyakit kanker hati Maka Fatan bisa saja nekat dan akan menghabisi Pak Rashid secepatnya Agar Fatan bisa menguasai seluruh harta kekayaan Pak Rashid Seperti apa yang Fatan inginkan selama ini Semoga saja nantinya Ridho berhasil untuk melindungi informasi ini ya Kawan-kawan karena akan sangat berbahaya jika Fatan sampai mengetahui hal ini Ya jika Fatan sampai tahu hal ini Pasti pekerjaan Ridho atau tugas Ridho untuk melindungi Pak Rashid akan jauh lebih berat lagi Karena bukan hanya Fatan yang berniat untuk menghabisi Pak Rashid Bulu dia juga pasti akan melakukan hal yang sama Ya itulah mengapa alasan selama ini Bu Yana benar-benar sabar Tinggal di rumah Pak Rashid Meskipun Bu Yana selalu diinjak-injak, selalu dicemoh dan bahkan selalu dihina Namun Bu Yana melakukan semua itu karena cintanya Benar-benar sangat tulus kepada Pak Rashid Bu Yana tidak mau jika Pak Rashid ditinggal oleh keluarga Bu Yana Nanti keluarga Bu Yana benar-benar akan membuat kehidupan Pak Rashid hancur dan bahkan mungkin Mereka semua akan tega menghabisi Pak Rashid Ya semoga nantinya ada jalan ya kawan-kawan untuk Pak Rashid bisa secepatnya sembuh Sehingga Fatan dan juga Bulidya pun tidak akan memanfaatkan penyakit Pak Rashid untuk menghabisi Pak Rashid secepatnya Semoga Pak Rashid mendapatkan terapi yang baik dan juga pengobatan yang baik ya kawan-kawan Agar Pak Rashid bisa sembuh setidaknya sampai Pak Rashid bisa mengetahui siapakah ayah kandung dari Fatan dan juga Salwa ya kawan-kawan Wah, 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 makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Ya perlahan-lahan clue tentang terbongkarnya rahasia besar Bulidya akan mulai terungkap Nah kira-kira yang mana dulu nih yang akan terungkap Apakah masa lalu Salwa dan juga Fahri atau justru Masa lalu Bulidya dimana Bulidya ternyata memiliki anak kembar Laki-laki dan juga perempuan yaitu Salwa dan juga Fatan Nah kira-kira yang mana dulu nih tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati Mimin juga mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Sampai jumpa